Lali hadir untuk Anda saudara dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, petugas di Submedan Polisikan PKL. Petugas di Submedan melaporkan penjual martabak ke polisi. Usai video dugaan pemalakan petugas kepada pedagang martabak viral di media sosial. Kasus dugaan pemalakan pedagang martabak di medan yang viral di media sosial berbuntut panjang. Merasa dirugikan, petugas dinas perhubungan yang disebut meminta martabak gratis melaporkan pedagang martabak ke polisi. Petugas di Submedan membantah telah melakukan pemalakan saat bertugas. Sementara itu, pedagang martabak yang mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi mengaku pasrah atas laporan itu dan akan menjalani proses sesuai hukum yang berlaku. Kalau dilaporkan ke polisi ya tanggapan saya, saya sebagai masyarakat merasa sedih. Tapi kalau memang sudah prosedurnya berjalan begini, yaudah kita jalanin. Dan pun jika saya dipanggil oleh pihak kepolisian, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Kasus ini juga mendapat perhatian dari wali kota Medan, Bobi Nasution. Bobi menyayangkan langkah petugas di Submedan yang sudah melaporkan pedagang ke polisi. Kalau misalnya dari personal kita, mengapa? Kita ini melayani ya. Kami ini semuanya pemerintah kota Medan mulai dari yang jajaran atas sampai dengan paling bawah itu tugasnya melayani, melayani masyarakat. Lucu saya rasa pada lapor-laporin masyarakat, usah kita melaporin masyarakat. Itu yang kita layani, itu yang kita dibuji. Pada laporan, disini saya belum dikemonitor. Kalau ada lapor-lapor itu, nggak elok lah. Kita yang melayani, kita yang melaporin. Dan, usai ditegur wali kota Medan, kamis malam pelapor telah mencabut laporannya. Kasus ini bermula saat video pedagang martabak viral di media sosial. Dalam video yang beredar, petugas di Submedan disebut mengeluarkan surat himbawan agar tak parkir di trotoar karena di Submedan tidak diberi martabak gratis.